Oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tau kepada kalian semua tentang info update-an Fragment Shop Jadi di video kali ini kita akan lihat kira-kira skin Starlight apa aja yang bisa kita tukarkan menggunakan rare skin Fragment Dan juga kira-kira hero apa aja yang bisa kita dapatkan di dalam Fragment Shop Oke, tapi seperti biasa sebelum kita membahas, lebih lanjut buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, komen, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Itu nanti kalau misalnya ada info-info terbaru lagi atau ada update terbaru lagi Aku bisa dengan mudahnya mengabarin kepada kalian semua sempat mungkin Kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita langsung masuk aja ke menu Fragment Dan kita cek untuk yang premium skin di sini Kita lihat kira-kira ada yang ditukar atau tidak ya Oke, untuk premium skin di sini nggak ada yang ditukar dan nggak ada yang ditambahkan Dan untuk yang rare skin Fragment ini kita coba cek dulu Nah, untuk yang rare skin Fragment ini untuk skin Moskop, Carrie, Martis, Elise, dan Grok Di sini nantinya akan ditukarkan coy ya Jadi mungkin buat kalian yang belum menukarkan rare skin Fragment kalian Kalian langsung tukarkan aja dengan 5 skin ini Karena 5 skin ini nanti akan ditukarkan menjadi skin Freya, Zilong, Karina, Roger, dan Lunox Di sini yang akan dijual coy ya Jadi mungkin buat kalian yang belum mendapatkan 5 skin tadi 5 skin ini Moskop, Carrie, Martis, Elise, dan Grok Ini mungkin kalau misalnya kalian belum menukarkannya Namun kalian ingin memilikinya Kalian buruan tukarkan sekarang Karena untuk Fragment Shop di bulan September menuju Oktober ini Nanti bakalan ditukar menjadi skin Freya, Zilong, Karina, Roger Dan yang terakhir di sini ada Lunox coy ya Oke, untuk yang hero yang bisa kita dapatkan di dalam Fragment Shop Di sini ada Sun, Benedetta, dan Phil ini nanti akan ditukar Jadi mungkin buat kalian yang belum memiliki 3 hero ini Ini kalian tukarkan sekarang Menggunakan hero Fragment kalian coy ya Karena untuk 3 hero ini nanti bakalan ditukar Menjadi Chou, Ruby, Valir, Popol, dan Kupa Di sini nanti bakalan diberikan di dalam hero Fragment Shop ini coy ya Jadi buat kalian yang belum menukarkan hero Fragment Shop kalian ini Untuk yang ketiga hero tadi Phil, Benedetta, dan Sun Di sini kalian tukarkan kalau kalian ingin mendapatkannya Karena untuk 3 hero ini nanti bakalan ditukarkan Untuk Detan Fragment Shop di bulan September menuju Oktober nanti coy ya Dan selain itu nanti kita akan kedatangan sebuah event terbaru lagi Yaitu event Diamond Vault Nah, seperti biasa untuk event Diamond Vault ini Kita akan diberikan dengan tiket-tiket draw gratisan coy ya Jadi buat kalian jangan lupa login untuk mengikuti event Diamond Vault ini Oke, di sini kita coba cek dulu untuk skin utama dari event Diamond Vault ini sendiri Oke, di sini ada skin Epic dari Alpha Skin Special dari Prenko pun juga ada Untuk ini skin Martis yang Elite kalau nggak salah ya Dan juga untuk skin basicnya atau skin normal Di sini ada skin Harley Wanwan dan juga ada Roger coy ya Jadi buat kalian jangan lupa untuk mengikuti event Diamond Vault ini Kalau kalian mau mengikutinya Dan juga untuk event Diamond Vault ini Akan diberikan tiket-tiket draw gratisan juga coy ya Nah, selain event Diamond Vault ini Kita juga akan diberikan dengan tiket draw gratisan Di event Mobile Legends X Sensei ya nanti coy ya Jadi untuk Mobile Legends X Sensei ya Itu kita nanti akan diberikan dengan yang namanya tiket draw gratisan Nah, selain itu di sini kita juga nanti akan diberikan tiket draw gratisan Tanpa melakukan pengisian top-up Diamond Ataupun juga menggunakan Diamond coy ya Di sini kita hanya melakukan misi atau mengerjakan misi-misinya Kita bisa mendapatkan tiket-tiket draw gratis di sini Oke, di sini untuk yang mendatar login selama satu hari Selesaikan satu pertandingan Share event Eliminasi Lord dan Turtle sebanyak 10 kali Dan kalian sudah menyelesaikan empat misi mendatar ini Kalian akan mendapatkan satu token of the zodiac Nah, untuk token of the zodiac ini Ini bisa kalian lakukan pengedrawan di event Mobile Legends X Sensei ya coy ya Nah, selain itu di sini untuk yang kebawah pun juga ada share event Dapatkan dua kali MPP Buka 10 peti silver gratis di halaman harian Dapatkan 200 skill Ini kalian akan diberikan sebanyak dua token of the zodiac di sini coy ya Selain itu di sini ada lagi Eliminasi Lord dan Turtle sebanyak 10 kali Dapatkan gold medal sebanyak 12 kali Selesaikan tiga pertandingan menggunakan Badang, Chou atau Palir Dan yang terakhir di sini selesaikan 40 pertandingan Dan kalian akan mendapatkan sebanyak dua token of the zodiac ini coy ya Dan juga untuk yang mendatar paling bawah pun juga ada di sini Yang pertama-tama di sini ada login selama 11 hari Berikan 1.200.000 damage secara total Untuk yang ketiga dapatkan sebanyak 200 skill Dan yang terakhir selesaikan 40 match atau 40 pertandingan coy ya Jadi total semuanya kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan semua misinya ini Kalian akan mendapatkan sebanyak 7 tiket draw secara gratis coy ya Tanpa menggunakan diamond Ataupun juga tanpa melakukan pengisian top up diamond di sini coy ya Dan juga selain itu ini kita akan diberikan dengan box skin senseia trial card Selama 3 hari pun juga bisa kita dapatkan dengan hanya melakukan misi-misi dari event senseia ini coy ya Oke jadi itu aja info yang dapat aku sampaikan di video kali ini Coba kalian tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah Kalian lagi nungguin skin apa aja dan hero apa aja yang bisa kalian dapatkan menggunakan fragment shop ini Kalian coba tulis-tuliskan di dalam kolom komentar di bawah Nanti semua komentar pasti akan aku baca dan aku tangkapi satu persatu coy ya Oke jadi itu aja buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, komen, share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Itu nanti kalau misalnya ada info-input baru lagi atau ada bilet yang baru lagi Aku bisa dengan mudahnya mengabarin kepada kalian semua secepat mungkin Kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya Oke jadi itu aja dan sampai jumpa lagi di next video Sub indo by broth3rmax